Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya Di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya membentuk atau merawat anggur yang masih muda atau yang wain Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membentuk percabangan seperti ini teman-teman Coba lihat, ini seperti dua arah ini Seperti huruf B ya, jadi yang sini satu, yang sini satu Bagaimana cara membentuknya, saya akan jelaskan Oke teman-teman, ini anggur yang masih muda, ini kira-kira usia anggur ini lima bulan ya Jadi baru ditanam, baru lima bulan ditanam Nah ini membentuk ini teman-teman seperti yang saya katakan tadi Membentuk B seperti ini ya, percabangan seperti ini Jadi ini ada ketentuannya ya, yang harus diikutin Jadi seperti ini, secara manual Lihat tangan saya Tangan saya ini, ya ini Jadi ini harus diukur seperti ini Ya, satu lengan ini Dan satu lapak tangan begini Jadi disini, disini cabang yang sebelah sini atau yang sebelah sini tidak dibuang ya Jadi yang dibuang adalah cabang yang di bawah ini Ya, cabang yang paling bawah ini dibersihkan Tidak boleh ada cabang Jadi ukurannya secara manual Seperti yang saya katakan barusan Secara manual pakai satu tangan ini aja Satu pergelang, apa? Satu apa namanya ini? Satu lengan ya Satu lengan dan satu telapak tangan ya Satu telapak tangan seperti ini Ya, itu ukurannya Kalau kalian pakai kawat juga bisa ya Tapi ukurannya segini Ya, seperti yang saya tunjukkan seperti ini Nah, disini yang saya jelaskan lagi Disini, supaya kalian lebih memahami Disini Batasnya yang disini, di tangan saya ini Tangan saya ini Oke, tepat disini Cabang yang di bawah ini dibuang teman-teman ya Dibuang Semua sampai habis Lalu disisakan yang disini saja Ya, disini Nah, cabang yang disini Itu boleh berapa saja boleh Jangan boleh di Di, apa namanya Cabang yang disini Boleh disisakan berapa saja Cabang yang disini Cabang yang sebelah sini Didiamkan ya Jangan dibuang Jadi, berapapun cabang disini tumbuh Dibiarkan saja Tidak boleh dibuang Seperti itu Nanti akan Cabang ini kalau sudah panjang Akan dililitkan disini Di kawat yang sebelah sini Dan kawat sebelah sini Begitu Dia nanti akan membentuk huruf V Seperti itu Nah, contohnya yang yang sudah Sudah dililitkan besar Seperti yang sudah besar Seperti ini Nah, ini teman-teman coba lihat Nah, ini Ini sudah Sudah terbentuk ya Ya Ini Satu Dua Tiga Empat Jadi, tidak ada Tidak ada patokannya ya Ini berapa cabang pun boleh Dipelihara gitu Jadi, tidak ada Tidak ada patokan Berapa yang harus dipelihara Dan berapa dikurangi Tidak seperti itu Jadi, berapa pun boleh Sebanyak-banyaknya Kalau disini baru harus dibersihkan Seperti yang saya bilang barusan Nah, disini nanti Dibentuk Coba disini Dekatkan disini Agak jauh sedikit Supaya kelihatan semua Disini ya Yang cabang yang sebelah kiri Akan dililitkan di kawat sebelah kiri Cabang yang disebelah kanan Akan dililitkan yang sebelah kanan Kalau yang di atas ini Belum bisa dililitkan Karena Cabang yang ini Atau ranting yang ini Dahan yang ini Belum Belum panjang ya Nanti kalau sudah panjang Baru akan dililitkan Ke kanan Dan ke kiri Jadi Ini dibiarkan dulu Kadang-kadang Karena cabangnya ini Masih pendek Ya Belum sampai di Wire yang nomor dua ini Yang atas ini Dia bisa dililitkan disini dulu Untuk sementara Nanti di saat Saat pruning Oke Di saat pruning tiba Nah Di Australia ini Karena musimnya Ada musim Musim Gugur Maka Di saat musim gugur Nanti Akan Di pruning Oke Daunnya ini sudah 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 rontok semua Dan cabang-cabang yang Enggak diperlukan itu Akan dibuang Seperti itu Jadi yang Di pelihara itu Yang cabang yang bagus saja Jadi nanti ini Kalau sudah panjang Ini akan dibuka kembali Ini rollingannya ini Ini yang digulung ini Ini akan dibuka kembali Teman-teman Dibuka kembali Akan dibentuk lagi Begitu Jadi yang panjang Akan ditaruh disini Dan satu lagi Yang sebelah kanan Tapi Pada saat membentuk itu Tidak boleh Ada persilangan Maksudnya Tidak boleh Silang Bentuk urup X Seperti ini Jadi X begini Tidak boleh ya Jadi harus Begini dia Bentuk B Begitu Jadi supaya Bentuknya nanti Beraturan Begitu Nah ini Lihat teman-teman Ini semuanya sudah Nah Nah ini Lihat teman-teman Ini satu blok Ini Semuanya Umurnya Semua Umur Usia anggurnya sama ya Nah lihat teman-teman Satu blok ini Sekitar 4400an 4400an pohon Satu blok Ini banyak blok disini Ya Jadi Satu blok ini 4400 Ada yang 6000 Pohon Bahkan ada yang 10.000 pohon Satu blok saja Ini semuanya Anggur yang masih muda ya Semuanya Ukurannya sama Tingginya sama Karena pada saat ditanam Ini berbarengan Tapi kadang-kadang Ada anggur juga yang Mati Dan diganti lagi Yang baru Gitu Nah seperti ini teman-teman Coba lihat Sama yang seperti tadi Kemungkinan Ada teman-teman Di Manapun kalian berada Yang budidaya anggur Kalau kalian tertarik Dengan Pola seperti ini Dengan teknik seperti ini Silahkan dilakukan Di Kebun anggur anda Dan ini Kenapa Seperti ini Dibentuk seperti ini Ini Kawatnya agak rendah Tidak terlalu tinggi Ini untuk memudahkan Untuk panen Teman-teman Nanti di saat panen Nanti Supaya tidak terlalu tinggi Jadi Mudah untuk dipanen Seperti itu Lihat tiangnya ini ya Seperti saya sudah jelaskan Di video Sebelumnya Satu tiang ini Ke tiang yang lainnya itu Selalunya ada Tiga pohon Ini coba lihat teman-teman Ini tiang disana Yang saya tunjuk disana Satu Dua Tiga Tiga pohon Dan ini tiang lagi Jadi Banyak yang Menanyakan juga Di kolom komen Berapa jaraknya ya Antara Satu Pohon Ke pohon lain Ini setelah saya ukur Ini sekitar Dua setengah Dua setengah Dua setengah Dua meter Dua meter lima puluh Begitu Sekitar dua setengah meter Dua meter pun boleh Dua setengah meter pun boleh Tapi idealnya disini Setelah saya ukur Dua setengah meter Ya terserah kalian Mau berapa meter Dua meter juga boleh Tapi yang ideal Seperti yang saya katakan Barusan Dua setengah meter yang bagus Saya akan menjelaskan Pertanyaan dari Teman-teman Yang menanyakan Dia bilang Sudah empat tahun Dia menanam Anggur Jenis red glob Tapi Tidak Tidak berbuah Begitu Jadi Menurut saya Kenapa Anggur Anggurnya itu Anggur mereka itu Tidak berbuah Salah satu penyebabnya itu Karena faktor Kelembaban Karena faktor Kelembaban Untuk udara Artinya Suhu udaranya itu Sama Sepanjang tahun Sama Contoh ya Misalnya Suhunya Temperaturnya 28 derajat Misalnya Atau 29 Itu 30 misalnya Tetap Sepanjang tahun Sama Itu memang Tidak akan tumbuh Yang tumbuh pun Nanti Mungkin Second crop Second crop itu Tidak bisa dipanen Karena itu Rasanya pahit Masam sekali Dan pahit Tidak bisa Rasanya tidak bisa manis Gitu Ya tadi Kenapa Tidak bisa berbuah Ya karena Temperaturnya Atau suhunya itu Kelembabannya Itu sama Tidak Tidak ada Yang Dingin Atau tidak ada Apa ya Kadang-kadang Anggur itu perlu Suhu Agak dingin Agak dingin Berbeda-beda suhu Jadi Tidak Monoton 28 Atau 30 Atau 35 Terus Begitu Tidak bisa Nah Kalau seperti itu Cuacanya Kalau seperti itu Temperaturnya Jadi Anggur itu Tidak akan pernah Berbuah Begitu Ya itu Salah satu Penyebabnya Penyebabnya Adalah Yang seperti Saya katakan Barusan Karena Suhunya Yang Tidak Berubah Begitu Sebab Anggur ini Kalau Di saat Di saat Dia Berbuah Dia memerlukan Suhu Sekitar 28 Terajat Kalau Lebih tinggi Lagi Dari 28 Sampai 35 Dia akan Buahnya itu Akan Menjadi Layu Lama-lama Akan menjadi Hitam Seperti itu Jadi kering Karena Di tempat Ini Di Australia Ini Ada Empat musim Ada Empat musim Sama seperti Di negara-negara Eropa Lainnya Jadi Anggur ini Memang Sangat cocok Sekali Di sini Mungkin Anggur jenis Lain yang cocok Di daerah Yang Seperti Tadi Saya katakan Dengan suhu Yang tetap Segitu-gitu Aja Jadi yang ada Cuma ada musim hujan Musim panas Itu aja Jadi ada Anggur tertentu Yang cocok Memang Bisa hidup Bisa Berbuah Di tempat Suhu Seperti itu Kalau Anggur-anggur jenis Yang ada Di Australia Ini Saya rasa Seperti yang Pertanyaan Dari Teman-teman Tadi Mengatakan Anggur Red blob Yang mereka tanam Itu tidak Bisa berbuah Ya karena Suhunya yang Tidak sesuai Begitu Salah satunya Mungkin Seperti itu ya Kalau kalian punya Jawaban yang Lebih tepat Atau Kalian punya Apa Solusi Bukan solusi Kalian punya Alasan yang tepat Kenapa itu Tidak berbuah Kalian bisa Tulis di kolom Comment Nah ini teman-teman Semuanya ini Sudah Sudah dibersihkan Sudah dibersihkan Semua Ini lihat ini Tunasnya itu Sudah dibersihkan Nah ini Dibiarkan Sesuai dengan Apa namanya Ukuran yang Tadi saya Jelaskan Lihat teman-teman Ini ya Bloknya Luas sekali Ini Baru kemarin Dikasih pupuk Untuk Pemupukan Sendiri Tanaman Kecil Seperti ini Pakai pupuk Apa Jadi saya Belum bisa Jawab Karena saya Bukan Bagian dari Pemupukan Ini Tapi Nanti saya Akan Kasih Tahu Ya Apa Jenis pupuk Yang dipakai Nama pupuknya Apa Yang jelas Yang saya tahu Kalau misalnya Untuk Membesarkan Buah Dari Bunga Dari Bunga Dari Tumbuh Tumbuh Bunga Kalau Ini Contohnya Saja Kalau Disini Tumbuh Bunga Untuk Membesarkan Buah Itu Pakai Pupuk GA Atau Ya Pake GA Organic GA Coba Kalian Bisa Cari Di Google GA Organic Itu Itu Pupuknya Yang Saya Tahu Nah Percabangan Seperti Ini Yang Tadi Saya Sudah Jelaskan Ini Oke Ini Kan Masih Mudah Nanti Saya Akan Tunjukkan Yang Sudah Jadi Anggur Yang Sudah 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 Percabangan Sudah Besar Oke Ini Lihat Teman Ini Ini Jenis Anggur Krimsem Yang Tadi Itu Bukan Krimsem Itu Tadi Saya Rasa Itu Mungkin Plem Mungkin Apa Yang Jelas Itu Tadi Buah Hijau Ini Krimsem Teman Seperti Yang Tadi Saya Katakan Saya Menunjukkan Percabangan Yang Sudah Jadi Ini Sudah Nanti Jadinya Nah Ini Lihat Teman Teman Disini Kan Tidak Cabang Ini Sudah Tua Anggurnya Ini Sekitar Mungkin Sekitar 8 Tahun 8 9 Tahun Mungkin Lebih Ini Hampir 10 Tahunan Ini Sudah Jadi Cabang Berbentuk Huruf V Nah Begini Nanti Ini Ini Akan Diroling Atau Digulung Di Kawatnya Yang Ini Saja Ini Saja Ini Jadi Batangnya Ini Tapi Sudah Sudah Rusak Artinya Sudah Tidak Bagus Bentuk Karena Sudah Tinggi Ini Sebenarnya Tidak Boleh Tinggi Ini Batang Tidak Tidak Tunggu Tunas Lagi Yang Tunggu Tunas Disini Disini Tunggu Tunas Yang Bagus Itu Panjang Batang Ini Sudah Jadi Kayu Bentuk Sudah Tidak Bagus Lagi Kadang Kadang Kesalahan Dalam Proses Menggulung Atau Rolling Nah Ini Pada Saat Nanti Di Di Rolling Ini Harus Lurus Ini Harus Nanti Dibentuk Lagi Sebelah Sini Coba Lihat Batang Ini Ini Tidak Boleh Miring Begini Nanti Akan Dibentuk Lagi Menjadi Lurus Seperti Itu Supaya Nanti Bentuk V Itu Bagus Kalau Lurus Dia Dia Akan Melebar Kemana Mana Jadi Itu Bentuknya Nanti Tidak Karuan Oke Makanya Disini Anggur Dijaga Sekali Ini Lihat 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 Semuanya Disitu Ya Banyak Yang Sudah Saya Jelaskan Disana Tentang Bermacam Bermacam Buah Anggur Bermacam Tanaman Anggur Maksudnya Itu Lihat Teman Panjang Luas Sekali Panjang Sekali Rung Ini Nah Nanti Di Areal Sini Di Tengah Tengah Ini Di Tengah Tengah Disitu Nanti Dikasih Rumput Supaya Lebih Teduh Begitu Kalau Ada Yang Kurang Jelas Mengenai Cara Bentuk Membentuk Apa Namanya Percabangan Anggur Ini Silahkan Kalian Bisa Tanyakan Ya Di Kolom Komentar Nah Lihat Sudah Dibentuk Ini Cabangnya Ini Tidak Boleh Dibuang Ini Ini Cabang Yang Sudah Dibentuk Yang Disini Jangan Dibuang Seperti Saya Jelaskan Tadi Ini Berapapun Cabangnya Ini Jangan Dibuang Kalau Yang Dibawah Saja Dibuang Oke Oke Teman Sampai Disini Video Kali Ini Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Subscribe Dan Share Sebanyak Banyaknya Agar Saya Bisa Membuat Video Yang Lebih Bermanfaat Lagi Oke Salam Sukses Salam Sehat Selalu Sampai